Intro 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 Nasib apa setelah dialami oleh skuad Persis Solo di tengah kondisi tim yang belum stabil? Persis Solo harus rela kehilangan pemain kuncinya kembali setelah memperkuat tim Nas U23. Irfan Jauhari dipastikan absen hingga 9 bulan ke depan, pasca cedera saat melawan tim Nas Malaysia U23 di ajang AFF U23. Parahnya lagi, Irfan Jauhari harus melakukan operasi agar cederanya cepat sembuh. Hasil MRI memperlihatkan bahwa dia mengalami putus otot ligamen total, seperti halnya Riyandi yang saat ini juga belum bisa bermain. Padahal, Riyandi mengalami cedera sejak paruh musim lalu. Sehingga, bisa dipastikan Irfan Jauhari juga akan absen panjang, mungkin bisa jadi, Irfan Jauhari tidak akan bermain lagi di sisa kompetisi musim ini bersama Persis Solo. Jika ini benar terjadi, kendala besar akan menimpa Persis Solo. Coach Leo Medina harus segera mencari pengganti yang sepadan untuk mengisi pos yang ditinggalkan Irfan Jauhari. Persis Solo masih butuh sosok seperti Irfan untuk mendongkrak performanya di BRI Liga 1. Terbukti, saat Ramadan Sananta dan Irfan Jauhari dipanggil tim Nas, Persis Solo selalu susah memecah kebuntuan di lini depan. Penyerang asing yang dimiliki Persis Solo saat ini juga belum bisa memberikan rasa puas di sektor depan. Yang terdekat, Persis Solo bisa memanfaatkan jeda transfer bulan November nanti untuk mencari pemain pengganti, jika ingin lolos dari jurang degradasi. Terima kasih telah menonton!